Pemirsa setelah melakukan verifikasi dan visitasi, Dewan Pengupahan akan segera menetapkan keputusan gubernur berkaitan dengan perusahaan yang upahnya ditangguhkan. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, batas penetapan ditetapkan pada tanggal 21 Januari 2019. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar, Ferry Sofwan Arief, dalam dua minggu terakhir, tim dari Serikat Pekerja, Apindo maupun Pemerintah telah mengkaji secara administratif atau verifikasi dan melakukan visitasi terhadap perusahaan-perusahaan yang upahnya ditangguhkan. Pihaknya pun memberi batas 21 Januari untuk penetapan keputusan gubernur terkait hal tersebut. Visitasi itu dalam kaitan misalnya apakah betul secara verifikasi administratif Serikat Pekerjaannya menyetujui apabila upah di perusahaan yang bersama-sama ditangguhkan. Kita konfirmasi ke lapangan, benar nggak? Karena kan kalau di suatu industri atau suatu pabrik itu ada 2.000 pekerja dalam kaitan penangguhan harus semuanya mendapatkan. Nah, itu kan dari cek dari lapangan. Nah itu hari ini, siang ini, insya Allah akan dilakukan rapat Dewan Pengupahan. Harapannya adalah kita bisa menetapkan mana perusahaan yang sejak verifikasi dan visitasi sudah oke dan mana yang masih belum sehingga akan ditetapkan dengan segera. Batasnya adalah tanggal 21 Januari untuk penetapan keputusan gubernur. Rabu siang Dewan Pengupahan pun mengadakan rapat untuk menentukan perusahaan yang sejak verifikasi dan visitasi sudah memenuhi ketentuan.